Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Setari Bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Tumbuhan ini merupakan sekupu dari nangka dan sukun Dan merupakan salah satu buah eksotik Karena tampilannya yang menyerupai rambutan raksasa Inilah tanaman peluntan Dengan nama latin Artocarpus sericicarpus Adalah jenis tumbuhan pohon jujotropis Dari keluarga pohon arah atau moraseae Peluntan juga dikenal dengan beberapa nama lain Seperti pedalai di Sarawak Trapgulu di Sabah Gumihan di Luzon, Filipina Dan Tugup di Minandao, Filipina Pohon peluntan merupakan tumbuhan yang endemik Di wilayah Kalimantan, Kepulauan Filipina, Sulawesi, dan Maluku Dan umumnya ditemukan di daerah tropis dan lembab Dengan iklim muson sedang di ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut Pohon peluntan juga kadang ditemukan di daerah lereng curam Dan lihat di pedalaman Tumbuhan ini ditemukan antara tahun 1959 atau 1961 Pohon peluntan dapat tumbuh sampai dengan 40 meter atau 120 kaki Sama seperti saudaranya, buah Trap Dengan nama latin Artocarpus odoratismus Daging buah peluntan dapat dimakan dan sangat lezat Namun peluntan tidak memiliki bau yang sangat kuat Seperti saudaranya Trap Bijinya juga dapat dimakan dengan cara direbus dan dipanggang Lalu dimakan seperti kacang Daun penumpunya berbentuk seperti ujung galah Serta berukuran 6-12 cm Daun-daunnya berwarna hijau gelap Berbentuk lonjong atau bulat telur Dengan panjang 20-70 cm Serta lebar 10-50 cm Pepagiannya berwarna antara abu-abu atau coklat Dan bisa dimanfaatkan untuk dibuat menjadi kerajinan kayu Buah peluntan memiliki bulu dan tampak seperti sebuah rambutan raksasa Saat buahnya sudah matang, berbentuk bola dengan diameter kurang lebih 15 cm Kulitnya akan berwarna jingga dengan ditutupi bulu Daging buahnya berwarna putih dan terasa sangat manis Buah yang satu ini memang tak sepopuler saudaranya Yakni buah nangka atau sukun Namun manfaat dari buah peluntan ternyata sangat menakjubkan Buah peluntan kaya akan protein, lemak, karbohidrat, kalsium, foskot, zat besi, retinol, beta-karoten, niacin, kiamin, riboflavin, vitamin A serta vitamin C Buah ini juga dikemas dengan kandungan protein dan lemak yang tinggi Peluntan memiliki khasiat yang hampir sama dengan pisang Sehingga baik untuk dikonsumsi para atlet atau untuk program penurunan berat badan Berikut beberapa manfaat dan khasiat dari buah peluntan Sumber energi yang baik Buah peluntan menjadi sumber energi karena mengandung banyak karbohidrat yang akhirnya terurai menjadi glukosa Buah ini juga dikemas dengan protein dan lemak yang sehat Menurunkan tekanan darah Mengkonsumsi buah peluntan ini dapat menurunkan tekanan darah Mengurangi resiko penyakit jantung dan struk Mencegah beberapa jenis kanker Dengan mengkonsumsi peluntan Anda memiliki resiko yang lebih rendah terkena masalah mata dan pencernaan Buah ini juga memiliki khasiat yang baik terhadap gula darah serta membantu menjaga nablu makan Kadar kalium yang tinggi Buah peluntan dapat menurunkan tekanan darah seseorang dan mengurangi resiko penyakit jantung karena mengandung kandungan kalium yang tinggi Kaya akan vitronutrien Buah peluntan merupakan sumber vitronutrien atau senyawa yang secara alamnya terjadi hanya pada tanaman Dan berhubungan dengan berbagai manfaat kesehatan Kaya akan vitamin dan mineral Seperti yang telah dijelaskan di atas Buah peluntan ini kaya akan protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, diet besi, serat kasar, retinol, beta-karoten, niacin, chiamin, riboflavin, hingga vitamin A dan vitamin C Cocok untuk diet dan pembentukan otot Buah peluntan dianggap sebagai buah untuk atlet Namun orang dengan penyakit diabetes sebaiknya menghindari mengkonsumsi buah ini Karena rasa manis dan kandungan gulukosanya yang sangat tinggi Memperlancar pencernaan Buah peluntan ini mengandung banyak serat sehingga mudah dicerna Serta menyerap air dan mengembang saat melewati sistem pencernaan Hal ini dapat mencegah dari iritasi usus dan memicu gerakan usus untuk teratur Serta dapat mengurangi atau mencegah tembelit Buah ini juga merupakan buah kaya serat Yang baik untuk memperlancar pencernaan dan metabolisme dalam tubuh Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat sobat hijau semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi Jika ada salah kata dan informasi dalam video ini Mohon maaf karena kita sama-sama belajar disini Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Salam nestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih